Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Rata Pramesti kali ini Rata mau nge-share cara cepat kuantitatif part 8 Nah jadi jangan lupa ditonton sampai akhir Oke dan buat yang belum subscribe subscribe ya Oke let's check it out oke masuk ke soal nomor satu ya a site gets 500 visits per day jadi kayak ada sebuah situs yang mendapatkan 500 kunjungan per hari in a 14-day period gitu dalam 14 hari period if in this period di average number of visitors for the first eight days is 650 jadi kayak jika dalam periode ini rata-rata kunjungannya itu di 8 hari pertama itu 650 what is the average number visitors per day for the remaining six day jadi berapa sih rata-rata kunjungan perharinya untuk sisa enam hari Nah kalau kayak gini itu kita penyelesaian ini kita harus tahu dulu nih jumlah untuk kunjungannya nah disini kan diketahuin ya 500 dan 14 day nah berarti 7.000 pengunjung kenapa karena 500 dikali 14 oke jadi ini 7.000 pengunjung lalu kita cari banyaknya pengunjung untuk 8 hari pertama nih 650 650 ini dikali sama 8 hari karena kan 8 hari pertama dia bilang yaitu 5200 nah sisanya berarti tinggal sih 7.000 dikurangi sama 5200 yaitu 1800 nah berarti kan kalau mau ke-14 hari kalau udah diambil 8 berarti kan sisanya 6 hari nah berarti 1800 dibagi 6 yaitu adalah 300 hari jadi jawabannya yang A oke soal nomor 2 the distance of a jump by an athlete is recorded as jadi kayak jarak sebuah lompatan dari seorang atlet itu tercatat 9 7 12 12 10 dan 17 how much the median kayak berapa sih mediannya median itu apa sih nilai tengah ya Nah jadi ini kan statistika caranya gimana caranya adalah kita mencari median dari himpunan genap bilangan yang ini kan ada 1 2 3 4 5 6 6 angka berarti kita cari itu rata-rata dari dua nilai tengahnya kalau misalnya ganjil kita tinggal lihat aja angka tengahnya nah terus jangan langsung ambil angka tengahnya tapi kita urutin dulu dari yang terkecil itu jadi 7 9 10 12 14 17 cari mediannya itu gimana ya berarti cari di angka ketiga dan keempat nah terus dirata-ratain jadi 10 tambah 12 dibagi 2 itu 11 jadi jawabannya yang D oke soal nomor tiga it is known that if Denny gets a value of 75 diketahui nih Denny itu mendapatkan nilai 75 on the next test di tes yang berikutnya gitu dan the average testnya itu adalah 82 if Denny gets a score of 93 the average score the test is 85 jadi kalau misalnya Denny mendapatkan skor 63 dan rata-rata skornya itu 85 the number of test Denny has followed is berapa sih jumlah tes atau ulangan yang udah Denny ikutin nah caranya gimana berarti kita coba misalkan aja rata-rata sementaranya itu x lalu ulangan yang telah diikuti sama Denny itu n nah ini kan nggak diketahui ya berapa ulangan yang udah diikuti ini ditanyakan nah jadi kita cari dulu aja dengan data-rata yang udah ada jadi kayak 82 ini kan rata-rata akhir sama dengan nx plus 75 per n plus 1 biar tahu nih jumlah dari si ulangannya itu berapa terus tinggal kali silang 82 kali n 82 kali 1 ini ya terus nx plus 75 nah begitu pun dengan yang kedua 85 sama sama dengan nx plus 93 ini 93 per n plus 1 sama dengan dikali silang juga hasilnya segini nah terus kita tinggal selisihin 82 min 85 n itu min 3 n 82 min 85 min 3 nxnya habis 75 min 93 min 18 lalu kita cari nnya itu tinggal itu tinggal min 3 min 3 n ya ini maksudnya min 3 n sama dengan min 18 sampai 3 min 15 nnya sama dengan 15 bagi 3 5 oke jadi jawabannya C oke so nomor 4 the number of four digit numbers that all numbers are even and not a multiple of 2003 is jadi kayak berapa sih angka yang dia tuh ada 4 digit gitu ya number ada 4 angka dan semua numbernya itu dia tuh even even tuh genap dan bukan kelipatan dari 2003 nah caranya gimana caranya berarti ini misalkan ada 4 angka nih kan kita nggak ketahui tapi berdasarkan soalnya dia adalah genap berarti kemungkinan bisa 0 2 4 6 8 ya ini kan angka-angka genap oke dan dia tuh cuma ada 4 angka gitu jadi nggak akan lebih dari belasan ribu makanya nggak ada 10 12 kayak gitu oke bilangan pertama itu kalau misalnya kita analisis itu nggak mungkin 0 ya kan namanya juga bilangan ya pasti lebih lebih dari 0 kalau bilangan bulat nah berarti dia ada empat kemungkinan jadi kan kayak cuma 2 4 6 8 oke terus bilangan kedua ketiga keempat ini mungkin lima kemungkinan ini jadi bisa 0 2 4 6 8 nah berarti cari peluangnya cari kemungkinannya itu tinggal dikaliin aja berarti 4 kali 5 kali 5 4 kali 5 20 20 kali 5 100 100 kali 5 500 nah terus disini ketahui bukan kelipatan dari 2003 kelipatan 2003 itu berapa 4000 6 6 2003 aja kali 2 oke berarti ini ada satu kemungkinan gitu jadi nggak mungkin seangka ini jadi kita kurangin aja dengan si satu kemungkinan ini 500 dikurangi satu kemungkinan jadi 499 jadi jangan jawabannya langsung 500 tapi harus dikurangi juga dengan satu kemungkinan si ini 2003 ini deh jadi jawabannya yang itu ah adalah ah oke soal nomor 5 bang andri has 200 books in his clothes gitu jadi bang andri tuh punya 200 buku di lemarinya nah 30% of the books are about science jadi 30% dari 200 itu adalah buku-buku science buku-buku IPA 20% dari si science itu adalah matbu jadi 20% dari yang 30% ini ya bukan 20% dari 200 the number of mathematics books is state in total person is jadi berapa sih angka persentase untuk buku matematika ditanyakannya gitu caranya gimana caranya gampangnya kita cari aja berapa gitu bukunya tuh kan itu 200 buku kan diketahui berarti buku science itu 30% dari 200 yaitu 60 dan buku matematika itu 20% dari si 60 nya bukan dari 200 ya karena kan matematika bagian dari science 20% dari 60 yaitu 12 nah lalu tinggal 12 per 200 dari keseluruhan kali 100% jadi 100 per 200 atau per 2 12 bagi 2 6 jadi 6% jadi jawabannya yang A ya oke oke soal nomor 6 lim x menuju 1 x pangkat 100 min 1 per x kuadrat min 1 sama dengan nah ini sebenernya gampang banget kita tinggal pakai konsep turunan gimana tuh jadi kita turunin aja angkanya ini kan pangkat 100 ya jadi si pangkatnya ini kita kalikan ke depan dan si pangkatnya harus kita kurangkan 1 jadi 100 dikali ke depannya jadi 100 x si pangkatnya kurangi 1 100 kurangi 1 99 nah kalau yang min 1 kan ini gak ada pangkat ya berarti ini udah abis langsung terus kalau yang x ini ada pangkatnya jadi 2 dikali depannya 2 x dikurangi 1 pangkatnya 2 min 1 jadi 2 x 2 x nah jadi 100 x pangkat 99 per 2 x jadi tinggal kita masukin aja x menuju 1 nya jadi 100 dikali 1 pangkat 99 per 2 x 1 yaitu 100 bagi 2 jadi hasilnya adalah 50 jawabannya yang C lanjut ke soal nomor 7 in a penalti syarat there are 2 people who haven't kicked yet gitu jadi dalam sebuah penalti gitu waduh tandingan itu ada 2 orang yang belum nendang gitu first person the change to score is 4 per 5 orang pertama itu punya kesempatan ngegolein itu 4 per 5 and second person the change to score is 1 per 7 dan orang kedua punya kesempatan ngegolein itu 1 per 7 the odds of the first person scoring gold and the second person not scoring gold are jadi berapa sih kesempatan untuk orang pertama nendang dan masuk gitu ya dan orang kedua itu gak mendapatkan angka gitu berapa tuh? nah ini tinggal kita kaliin aja sih untuk orang pertama kan dia tuh 4 per 5 oke untuk orang kedua 6 per 7 kenapa? karena disini diketahui the change to score is 1 per 7 jadi kalau misalnya orang kedua itu ngegolein itu tuh peluangnya 1 per 7 tapi kalau misalnya dia gak ngegolein berarti tinggal 7 per 7 dikurangnya 1 per 7 itu berarti 6 per 7 nah terus karena disini ada kata and oke jadi kita kali 4 per 5 dikali 6 per 7 24 per 35 kalau misalnya ada kata atau atau itu biasanya bagi jadi jawabannya yang A ya nomor 8 the term hypersonic is used to refer to a speed that is worth 5 times speed of sound jadi kayak istilah hypersonic digunakan untuk kecepatan yang biasanya tuh adalah 5 kali kecepatan suara the threshold for an object moving at hypersonic speed is around 1,05 km per second jadi ambang batas untuk sebuah object itu pin dadam sebuah hypersonic kecepatan hypersonic itu sekitar 1,05 km per detik how many kilometers per hour is the speed value? nah caranya gimana? karena ini diketahui nih 1,05 km per second jadi kita tahu bahwa dalam 1 menit itu kan ada 60 detik dan ini ditanyain dalam 1 jam nih tuh berapa kilometer nah dalam 1 jam kan 60 menit nah berarti kita tinggal kaliin aja 1,05 dikali 60 detik dikali 60 menit jadi 3780 km per jam oke jadi jawabannya yang C oke lanjut ke soal nomor 9 which of the following shape is a 2 dimensional figure? nah terus ini ada square, beams, trapezoid, cone dan ini keterangannya ABCDE nya itu 1,2,3,1,3,2,4,4 sama all choice are correct nah ini kan yang ditanyakan 2 dimensional figure ya nah ini tuh bangun datar istilah bangun datar kalau bangun ruang itu biasanya 3 dimensional figure nah yang perlu diketahui sih ini sih istilahnya gitu kita harus tahu aja apa sih arti dari square, beams, trapezoid, cone gitu nah square, square itu persegi kalau yang beams itu balok, trapezoid itu trapezium cone itu kerucut nah berarti kira-kira yang bangun datar yang mana? udah jelas dong yang persegi sama yang trapezium oke jadi 1,3 kalau yang 2,4 apa? balok sama kerucut itu kan ada ruangnya ya berarti bangun ruang nah berarti bukan bangun datar oke jadi jawabannya yang B kalau nomor 10 the expression x pangkat 2 plus 5x per x pangkat 3 min 25x can be reduced nah jadi persamaan ini tuh bisa disederhana ini gimana sih gitu nah gak usah ribet-ribet kalau misalnya ada kayak gini kita tinggal keluarin aja yang samanya nah ini kan soalnya terus kita keluarin yang samanya itu apa? x ya jadi kita keluarin aja x nya jadi x kali x kan sama aja x kuadrat terus 5x kan ini x kali 5 benar nah ini yang bawahnya ini jangan sampai kayak kejebak gitu keluarin aja si x nya terus kita tinggal sisain ini si x kuadrat min 25 nah terus kita tinggal sederhanain si x kuadrat min 25 ini kan kalau misalnya diserhanain kayak gini ya x plus 5 x min 5 ini tinggal kita faktorkan nah terus kita tinggal cerit aja ini sama ini kan sama ya berarti sisanya tinggal ini dong 1 per x min 5 jadi jawabannya yang D nah so itu aja tadi 10 soal latihan mengenai TPS UTBK 2020 yang English untuk PK semoga kamu ngerti dan ini ada 2 practice berdasarkan tadi latihannya kalau misalnya udah dapet dan nemu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar dan kamu bisa pelajari lagi soal-soal tadi tinggal klik aja di description box so gitu aja kalau misalnya ada yang kurang-kurang mohon maaf and thank you good luck ya SBM petanya UTBK nya tinggal 15 hari lagi semangat wabillahi taufiq wadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye